Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan empat tahap awal dalam menyelesaikan siklus akuntansi yaitu identifikasi dan analisis transaksi, kemudian mencatat ke dalam jurnal umum, lalu posting ke dalam buku besar, dan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Penjelasan setiap transaksi akan dilakukan dalam bentuk ilustrasi soal, dan di sebelah kiri layar ini terdapat contoh soal perusahaan jasa, yaitu perusahaan solusinet yang bergerak di bidang perbaikan jasa khusus untuk memperbaiki barang-barang elektronik, dan di sini terdapat neraca saldo di periode sebelumnya, yaitu 30 November 2020. Dan pada soal, teman-teman diminta untuk mencatat transaksi pada periode berikutnya, yaitu di bulan Desember 2020. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Tuan Dino, dan selama bulan Desember ini terdapat sejumlah transaksi yang harus dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, di sebelah kanan layar ini terdapat format jurnal umum yang harus diisi. Sebelum mengisi transaksi yang sudah dianalisis ke dalam jurnal, terlebih dahulu teman-teman harus menuliskan nama perusahaan, kemudian jenis laporan akuntansi yang akan dibuat, yaitu jurnal umum, dan periode terjadinya transaksi, yaitu selama bulan Desember 2020, sehingga dicatat di sini per 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya, halaman jurnal. Karena transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal ini cukup banyak, jadi tidak akan cukup apabila hanya satu halaman jurnal, sehingga bisa saja membutuhkan lebih dari satu halaman jurnal. Nah, untuk jurnal yang akan dicatat di halaman awal, itu diisi nomor halamannya dengan halaman 1. Nah, kemudian apabila halaman 1 sudah terisi penuh oleh pencatatan transaksi ke dalam jurnal, maka selanjutnya teman-teman bisa membuat tabel baru dan menuliskan halaman 2 di atas tabel. Apabila halaman 2 masih belum cukup, bisa lanjut ke halaman 3 dan halaman seterusnya, hingga seluruh transaksi bisa tercatat. Nah, di bagian tabel ini terdapat tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, tahun dan bulan terjadinya transaksi. Kemudian, kolom keterangan ini untuk mencatat setiap akun yang diperlukan dalam transaksi. Kemudian, repost itu untuk mencatat nomor akun supaya memudahkan ketika posting ke buku besar. Lalu, ada debit dan kredit untuk mencatat saldo masing-masing akun pada transaksi sesuai dengan aturan debit dan kredit yang ada di bagian atas ini. Untuk akun yang termasuk ke dalam kategori aset dan beban, itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan akun yang masuk ke dalam kategori kewajiban, ekuitas, dan pendapatan itu sebaliknya. Ketiga jenis kategori akun ini akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan ini adalah nomor akun untuk memudahkan proses posting ke buku besar. Untuk aset, nomor akunnya itu diawali dengan angka 1, lalu kewajiban dengan angka 2, kemudian ekuitas atau modal itu dengan angka 3, lalu pendapatan angka 4, dan beban diawali dengan angka 5. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja bahas ke soal perusahaan solusi net. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Dino menyetorkan kas sebesar Rp25 juta untuk modal usaha. Nah, sebelum menuju ke pencatatan transaksi tanggal 1 ini, terlebih dahulu di bagian tanggal di sebelah kirinya ini harus diisi dengan tahun terjadinya transaksi dan bulan terjadinya transaksi, yaitu tahun 2020 di bulan Desember. Nah, apabila sudah dicantumkan tahun dan bulan, maka selanjutnya isi tanggal terjadinya transaksi. Transaksi pertama itu terjadi di tanggal 1, maka diisi dengan tanggal 1. Nah, pada keterangan ini harus diisikan dengan akun-akun yang berkaitan dengan transaksi di tanggal tersebut. Pada tanggal 1 ini disebutkan bahwa Tuan Dino menyetorkan kas sebesar Rp25 juta. Maka, karena disetorkan, kasnya akan dicatat sebagai penambah di sebelah debit sebesar Rp25 juta. Kenapa dicatat di sebelah debit? Karena kas ini termasuk ke dalam kategori aset. Dan aset akan bertambah di sebelah debit. Lalu selanjutnya, pada soal disebutkan bahwa kas ini disetorkan untuk modal usaha. Maka, modal usahanya akan bertambah sebesar Rp25 juta. Nah, kenapa modal dicatat sebagai kredit? Karena saldo normal modal atau ekuitas itu ketika bertambah, akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Sehingga pencatatan untuk transaksi tanggal 1 adalah seperti ini. Nah, supaya lebih mudah dipahami jurnal pencatatannya, maka di bagian bawah pencatatan akun itu dicantumkan keterangan. Seperti ini, karena transaksi di tanggal 1 itu berkaitan dengan penyetoran kas untuk dijadikan modal, maka keterangannya dapat diisi sebagai pencatatan atas investasi modal Tuan Dino. Nah, seperti ini untuk transaksi tanggal 1. Kemudian, selanjutnya, transaksi tanggal 2. Dibeli tanah seharga Rp20 juta secara tunai. Karena membeli tanah, maka sekarang di tanggal 2 ini, perusahaan akan memiliki tanah senilai Rp20 juta. Dan karena pembelian dilakukan secara tunai, maka kas akan berkurang di sebelah kredit sebesar total yang dikeluarkan untuk membeli tanah, yaitu Rp20 juta. Dan di bagian bawah jurnal pencatatan untuk transaksi tanggal 2, dituliskan juga keterangan, yaitu membeli tanah untuk membangun gedung, misalnya. Nah, seperti ini pencatatannya. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Di tanggal 1 itu, kas bertambah di sebelah debit karena disetorkan. Sedangkan di tanggal 2, karena dikeluarkan untuk membeli tanah, maka kasnya dicatat di sebelah kredit. Karena sesuai dengan ketentuan saldo normal, kas yang termasuk ke dalam kategori akun aset itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sehingga pencatatannya seperti ini untuk transaksi tanggal 1 dan tanggal 2. Lalu selanjutnya, masih di tanggal yang sama, membayar premi sebesar Rp2.400.000.000 untuk asuransi yang melindungi terhadap utang, kecurian, dan kebakaran. Dan masa perlindungan asuransi adalah 1 tahun. Jadi di tanggal 2 ini, perusahaan membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Jadi pembayarannya itu dilakukan lebih awal. Nah, apabila pembayaran dilakukan lebih awal, maka disebut sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini termasuk ke dalam akun aset. Sehingga ketika dilakukan pembayaran untuk asuransi, maka pencatatannya akan bertambah di debit sebesar Rp2.400.000.000. Dan karena membayar, maka kas akan berkurang sebesar jumlah yang dibayarkan, yaitu Rp2.400.000.000. Nah, apabila sudah selesai, seperti ini, maka di bawahnya dicantumkan keterangan, yaitu membayar premi untuk polis asuransi 1 tahun. Nah, seperti ini, lanjut ke transaksi berikutnya. Masih terjadi di tanggal 2. Nah, di tanggal 2 ini terkaitan dengan pembayaran sewa. Jadi, untuk melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan solusi net ini menyewa tempat, dan harus membayar sewa sebesar Rp800.000.000. Nah, untuk mencatat biaya sewa ini, ada ketentuan khusus, yaitu apabila jenis pembayaran sewanya dilakukan secara rutin, misalnya tanggal pembayarannya itu ditentukan setiap bulannya, maka harus dicatat sebagai beban sewa. Sedangkan apabila dibayar sekaligus, misalnya sewa per bulan itu Rp500.000.000, itu membayar sekaligus untuk 1 tahun ke depan, sebesar Rp6.000.000.000. Nah, maka, atas transaksi tersebut harus dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, untuk transaksi tanggal 2 ini, pembayaran sewa telah ditentukan sebelumnya, jadi harus dilakukan secara rutin setiap tanggal 2, sehingga kalau mengacu pada aturan ini, maka transaksi tersebut harus dicatat sebagai beban sewa. Sehingga pencatatannya, di tanggal 2 ini, beban sewa akan bertambah sebesar Rp800.000.000. Sesuai dengan aturan saldo normal, beban itu akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Lalu, karena membayar, maka kasnya akan berkurang sebesar jumlah yang dibayarkan, yaitu Rp800.000.000. Nah, di bagian bawah ditulis keterangan membayar sewa untuk bulan Desember. Lalu, di tanggal 3, dibayar utang usaha ke pemasok barang, yaitu Sivijaya sebesar Rp950.000.000. Karena dibayar, maka utang usahanya akan berkurang. Dan utang usaha ini termasuk ke dalam kategori akun kewajiban. Setiap kali kewajiban dibayar, maka akan berkurang di sebelah debit. Dan karena pembayaran menggunakan kas, kas termasuk ke dalam aset. Aset ini akan berkurang di sebelah kredit. Sehingga, untuk transaksi tanggal 3, pencatatannya yaitu utang usahanya berkurang di debit dan kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar utang sebesar Rp950.000.000. Dan di bagian bawah jurnal, jangan lupa untuk dituliskan keterangannya, yaitu membayar utang pada Sivijaya. Kemudian, transaksi tanggal 4, diterima pendapatan sebesar Rp7.500.000.000 dari pelanggan atas jasa perbaikan, mesin cuci, dan AC. Nah, karena menerima uang tunai atas jasanya, maka kasnya akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp7.500.000.000. Nah, ketika perusahaan menjual jasa ke pelanggan, maka perusahaan akan memiliki pendapatan. Dan pendapatan ini, ketika dicatat, akan bertambah di sebelah kredit setiap kali terjadi penjualan jasa. Sehingga, untuk transaksi tanggal 4, di sebelah kreditnya dicatat sebagai pendapatan jasa. yang ikut bertambah akibat terjadinya transaksi penjualan jasa secara tunai. Lalu, di bagian bawah jurnal, dituliskan keterangan menerima pendapatan dari pelanggan. Nah, seperti ini jurnalnya untuk penerimaan pendapatan atas penjualan jasa secara tunai. Lalu, selanjutnya, di tanggal 5, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp1.350.000. Perlengkapan ini termasuk ke dalam kategori aset, sehingga ketika terjadi pembelian, maka akan dicatat di sebelah debit sebesar jumlah yang dibeli, yaitu Rp1.350.000. Lalu, karena membelinya secara kredit, maka perusahaan akan memiliki utang usaha sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp1.350.000. Nah, di bawahnya, jangan lupa keterangan, yaitu membeli perlengkapan secara kredit. Nah, karena jurnal umum di halaman 1 sudah terisi semua, maka selanjutnya, untuk pencatatan transaksi tanggal 5 hingga tanggal 30 Desember, itu bisa dilakukan di halaman 2. Selanjutnya, masih di transaksi tanggal 5. Pada tanggal 5 ini, perusahaan menerima tawaran dari toko JJ untuk menyewakan tanah yang sebelumnya sudah dibeli pada tanggal 2 Desember. Toko JJ ini berencana untuk menggunakan tanah sebagai area parkir bagi karyawan dan pelanggan, dan solusi net itu setuju untuk menyewakan tanah selama 3 bulan dengan pembayaran sewa di muka dan menerima sebesar Rp360.000 untuk masa sewa 3 bulan dimulai sejak tanggal 1 Desember. Nah, karena menerima pembayaran atas sewa tanah, maka kasnya akan bertambah sebesar jumlah yang diterima yaitu Rp360.000 dan kalau sebelumnya itu perusahaan membayar sewa untuk menyewa tempat usaha, kalau sekarang perusahaan itu menerima uang sewa untuk penggunaan tanahnya sebagai area parkir sehingga di sini perusahaan itu punya kewajiban ke pihak penyewa. Kewajibannya adalah untuk menyediakan tanah selama 3 bulan ke depan kepada pihak penyewa dan tidak berhak ikut campur dalam penggunaan tanah tersebut. Nah, kewajiban yang timbul atas penerimaan sewa tanah ini dicatat dalam akun sewa diterima di muka. Akun sewa diterima di muka ini termasuk ke dalam kategori akun kewajiban sehingga akan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp360.000 Kenapa menerima sewa tapi tidak diakui sebagai pendapatan karena sewanya ini belum terlaksana atau tanahnya itu belum digunakan untuk keperluan si pihak penyewa yaitu toko JJ. Jadi, perusahaan ini baru sebatas menerima uang sewa sehingga atas penerimaan tersebut harus diakui dulu sebagai kewajiban. Nah, apabila sudah berlalu masa sewanya misalnya sudah satu bulan berlangsung misalnya tanah tersebut sudah digunakan selama lebih dari satu bulan baru nanti dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai pendapatan sewa. Jadi, apabila baru menerima pembayaran maka jurnalnya kas dan sewa diterima di muka di sebelah kredit lalu di bagian bawah jurnal itu dituliskan keterangan menerima pembayaran di muka untuk sewa tanah selama 3 bulan seperti itu jurnal untuk penerimaan sewa lalu selanjutnya transaksi tanggal 7 membeli peralatan kantor berupa meja dan kursi secara kredit dari PD Tunas Jaya nah karena membeli peralatan kantor maka peralatan kantornya akan bertambah di sebelah debit sedangkan karena pembelian dilakukan secara kredit maka utang usaha akan bertambah di sebelah kredit sebesar 1.800.000 rupiah dan di bawah jurnal dituliskan keterangan atas pembelian peralatan secara kredit kemudian transaksi di tanggal 10 solusi net memperbaiki TV milik pelanggan jasa perbaikan yang harus dibayar itu sebesar 4.500.000 rupiah tapi pelanggan ini baru membayar secara tunai sebesar 3 juta artinya yang 1.500.000 ini belum dibayar dan harus dicatat sebagai piutang usaha jadi setiap kali perusahaan menjual jasa secara kredit maka perusahaan akan memiliki pendapatan jasa dan apabila dibayar maka kas akan bertambah sedangkan apabila pembayarannya dilakukan di kemudian hari maka piutang usaha akan bertambah sehingga untuk tanggal 10 ini jurnalnya adalah kas bertambah di sebelah debit sebesar 3 juta sesuai dengan nominal yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan lalu piutangnya bertambah sebesar nominal yang belum dibayar yaitu 1 juta 500 ribu rupiah dan biaya perbaikan yang harus dibayar oleh pelanggan disebut sebagai pendapatan jasa sebesar 4 juta 500 ribu rupiah di bawah jurnal jangan lupa keterangannya yaitu menerima pendapatan dari pelanggan lalu selanjutnya transaksi tanggal 13 ini ini juga masih termasuk ke dalam transaksi penjualan jasa nah di tanggal 13 ini perusahaan memperbaiki AC milik pelanggan jasa perbaikan terhitung sebesar 3 juta 700 akan dibayar di tanggal 1 Januari artinya di sini perusahaan sudah menyelesaikan jasanya tapi pelanggan itu belum membayar sehingga atas penjualan jasa secara kredit akan muncul akun piutang usaha dan di kreditnya karena menjual jasa maka pendapatan jasa akan bertambah sebesar 3 juta 700 ribu rupiah lalu seperti biasa keterangannya mencatat piutang pelanggan seperti itu untuk jurnal penjualan secara kredit lalu selanjutnya di tanggal 15 membayar utang ke PD Tunas Jaya sebesar 1 juta 800 ribu atas transaksi pembelian tanggal 7 Desember nah sebelumnya di tanggal 7 itu perusahaan membeli peralatan kantor berupa meja dan kursi secara kredit nah baru dibayar di tanggal 15 karena dibayar maka utangnya akan berkurang dan kas pun akan berkurang karena digunakan untuk membayar sebesar 1 juta 800 ribu rupiah lalu keterangannya membayar utang usaha kemudian lanjut ke transaksi tanggal 17 Tuan Dino menarik tunai 2 juta dari solusi net untuk keperluan pribadi nah penarikan oleh pemilik untuk keperluan pribadi disebut sebagai prive atas nama pemilik dan harus dicatat dengan jurnal prive di sebelah debit dan kasnya berkurang di sebelah kredit karena dilakukan penarikan tunai sebesar 2 juta rupiah keterangannya mencatat pengambilan pribadi atas nama pemilik lalu selanjutnya di tanggal 22 penerimaan piutang pelanggan atas jasa perbaikan di tanggal 10 nah sebelumnya di tanggal 10 itu diselesaikan jasa perbaikan TV sebesar 4 juta 500 tapi baru dibayar 3 juta artinya ada piutang sebesar 1 juta 500 dan di tanggal 22 ini piutangnya dibayar sebesar 1 juta 500 ribu rupiah maka karena pelanggan membayar maka kas di perusahaan akan bertambah dan piutang akan berkurang karena sudah dibayar oleh pelanggan sebesar 1 juta 500 ribu rupiah kenapa piutang berkurang di sebelah kredit karena piutang ini termasuk kategori akun aset dan aset akan berkurang di sebelah kredit seperti itu untuk penerimaan piutang lalu selanjutnya di tanggal 30 di tanggal 30 ini perusahaan membayar beban gaji listrik air dan telepon sebesar 1 juta 200 ribu rupiah maka pencatatannya yaitu beban utilitas akun beban utilitas ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran atas beban listrik air dan telepon saldo normal pencatatan beban adalah di sebelah debit ketika bertambah dan disini karena membayar maka kasnya akan berkurang sebesar 1 juta 200 ribu rupiah nah seperti ini kemudian yang terakhir di tanggal 30 perusahaan membayar gaji resepsionis kas dan asisten paru waktu sebesar 5 juta rupiah maka beban gaji akan bertambah dan karena membayar maka kasnya akan berkurang sebesar 5 juta rupiah nah apabila seluruh transaksi sudah selesai dicatat maka selanjutnya tinggal menjumlahkan seluruh transaksi dari tanggal 1 termasuk seluruh transaksi yang ada di jurnal pada halaman 1 dan halaman 2 nah apabila semuanya sudah dijumlahkan maka hasilnya akan muncul sebesar 79 juta 860 ribu rupiah jumlah debit dan kredit pada jurnal umum ini harus sama atau harus balance nah apabila sudah sama seperti ini maka pencatatan transaksi sudah bisa dikategorikan tepat nah setelah menyelesaikan jurnal umum selanjutnya posting masing-masing akun yang ada dalam transaksi ke dalam buku besar formatnya itu seperti ini jadi di bagian paling atas ada nama perusahaan lalu buku besar dan periode terjadinya transaksi yaitu di bulan Desember 2020 pada masing-masing tabel itu dicatat di bagian atasnya nama akun lalu nomor akun buku besar ini berfungsi untuk meringkas transaksi supaya per akun itu bisa diketahui jumlah akhirnya berapa karena kalau hanya melihat di jurnal umum saja seperti ini maka teman-teman belum bisa mengetahui berapa jumlah akhir khas setelah adanya penerimaan dan pengeluaran atau berapa total tanah beban sewa dan berbagai akun-akun lainnya nah sebelum memposting transaksi akun-akun ini ke dalam buku besar terlebih dahulu harus diposting saldo awal dari masing-masing akun di periode sebelumnya yaitu per bulan November nah masing-masing saldo awal akun yang akan diposting itu ada di soal seperti ini formatnya ada neraca saldo per bulan sebelumnya yaitu bulan November jadi neraca saldo di bulan sebelumnya itu akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya yaitu di bulan Desember nah mengacu pada data neraca saldo ini maka tinggal diposting saja masing-masing saldo awal sesuai dengan akunnya ke dalam buku besar nah untuk yang pertama yaitu saldo awal kas pada soal ini diketahui sebesar 2 juta rupiah maka di bagian tanggal itu diisikan dulu tahun dan bulan terjadinya transaksi lalu diisikan tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember jadi saldo di akhir bulan sebelumnya itu akan menjadi saldo awal pada bulan berikutnya sehingga ketika dicatat ke dalam buku besar itu tanggalnya adalah tanggal 1 Desember dan deskripsinya adalah saldo lalu bagian post ref itu di checklist seperti ini artinya teman-teman sudah memposting saldo awal ke dalam buku besar dan untuk pengisian saldo itu langsung saja diisi di kolom saldo karena karena kas termasuk ke dalam akun debit maka saldo normalnya ada di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah nah seperti ini untuk kas lalu selanjutnya masukkan saldo awal akun berikutnya yaitu akun piutang usaha di sebelah debit langsung ke kolom saldo sebesar 900.000 rupiah lalu perlengkapan juga sama tinggal dipostingkan sesuai penempatan saldo normal akun yaitu di debit sebesar 1.850.000 dan postrevenya juga sama di checklist lalu asuransi dibayar di muka itu tidak ada di bagian neraca saldo tidak ada nominalnya maka tidak perlu dicatat lalu tanah di sebelah debit sebesar 27.200.000 rupiah kemudian ada juga perlengkapan kantor sebesar 10.000.000 rupiah di debit nah selanjutnya utang usaha kalau tadi sebelumnya di debit saldo normalnya karena termasuk ke dalam kategori aset kalau utang usaha ini termasuk ke dalam kategori akun kewajiban sehingga saldo normalnya ada di sebelah kredit lalu terakhir modal tuan dinu modal atau ekuitas itu saldo normalnya juga di sebelah kredit jadi dipostingnya pun di sebelah kredit sebesar 41.000.000 rupiah kemudian untuk akun-akun yang saldo awalnya kosong seperti asuransi dibayar di muka sewa private pendapatan dan beban-beban yang tidak memiliki saldo awal seperti ini bisa tetap dimasukkan ke dalam buku besar misalkan asuransi dibayar di muka pada tanggalnya itu diisi tanggal 1 kemudian deskripsinya saldo lalu postreftnya di ceklis dan di bagian saldo langsung diisi dengan angka 0 atau dikosongkan sebagai tanda bahwa saldonya tidak ada atau bisa juga tidak dimasukkan tidak apa-apa karena memang saldo awalnya tidak ada kemudian apabila seluruh saldo awal sudah dimasukkan selanjutnya tinggal memposting transaksi yang ada di jurnal umum sebelumnya cara mempostingnya yaitu misalkan pada transaksi pertama yaitu di tanggal 1 ada kas dan ada modal besar 25 juta rupiah maka ketika diposting pada tanggal 1 di bagian kas bertambah di sebelah debit 25 juta rupiah dan post rupiah ini diisi sebagai halaman dari jurnal nah untuk transaksi tanggal 1 ini ada di jurnal umum halaman 1 maka post rupiah diisi dengan angka 1 nah apabila sudah dimasukkan maka tinggal ditambahkan supaya diketahui berapa saldonya nah sebelumnya itu saldo awal kas berjumlah 2 juta lalu karena penyetoran bertambah sebesar 25 juta sehingga kini ketika dijumlahkan saldo akhirnya adalah 27 juta rupiah nah seperti ini lalu selanjutnya masih di tanggal 1 itu ada penambahan modal sebesar 25 juta maka modalnya bertambah di sebelah kredit sebesar 25 juta dan sebelumnya ada saldo awal di sebelah kredit 41 juta nah karena saldo normal modal ketika bertambah di sebelah kredit maka karena sama-sama kredit tinggal dijumlahkan sehingga saldo akhir modal berjumlah 66 juta rupiah nah setiap akun yang sudah diposting ke dalam buku besar itu ditandai dengan mengisi kolom rev post dengan nomor akun nah karena tadi kasnya sudah diposting maka diisi dengan nomor akun kas yaitu 111 dan modal dia 111 nah seperti ini jadi setiap kali memposting bagian kolom repost harus diisi supaya nanti terlihat mana akun yang sudah diposting dan mana yang belum sehingga mempermudah dalam proses pembuatan buku besar selanjutnya tanah karena akan diposting maka postrevenya diisi 117 dan kemudian di buku besar pada akun tanah di tanggal 2 maka diisi dengan transaksi pembelian tanah di sebelah debit tanahnya bertambah sebesar 20 juta lalu tinggal dijumlahkan dengan saldo awal tanah sehingga muncul jumlah akhirnya yaitu 47.200.000 rupiah kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 2 kasnya berkurang sebesar 20 juta maka karena akan diposting kolom postrevenya diisi dulu dengan nomor akun kas lalu diposting ke akun kas di tanggal 2 kasnya berkurang di sebelah kredit 20 juta nah ketika dijumlahkan kalau sebelumnya karena sama-sama di debit maka saldonya bertambah nah kalau sekarang karena saldonya ada di sebelah kredit maka saldo berikutnya dihitung dengan cara 20 juta dikurangi 20 juta sehingga saldo kas per tanggal 2 Desember itu sebesar 7 juta lalu lanjut ke transaksi berikutnya asuransi dibayar di muka di debit dan kas di sebelah kredit akan diposting ke buku besar maka pencatatannya seperti ini asuransi dibayar di muka di sebelah debit dan kas kembali berkurang di sebelah kredit nah untuk mengetahui nominal saldonya maka 7 juta dikurangkan dengan 2 juta 400 sehingga muncul saldo kas sebesar 4 juta 600 lalu di tanggal 2 beban sewa dan kas akan diposting ke buku besar maka beban sewanya akan bertambah di sebelah debit sebesar 800 ribu sehingga saldonya juga bertambah 800 ribu dan posrefnya diisi halaman 1 karena transaksi beban sewa ada di halaman 1 jurnal umum lalu kasnya kembali berkurang sebesar 800 ribu sehingga saldonya kini berjumlah 3 juta 800 ribu yaitu dari 4 juta 600 dikurangi 800 ribu selanjutnya utang usaha kas diposting juga ke buku besar maka utang usahanya karena dibayar maka dicatat di sebelah debit sehingga untuk menghitung saldo maka saldo awal dikurangi dengan pembayaran nah disini karena dibayar maka per tanggal 3 Desember itu perusahaan tidak memiliki utang usaha nah selanjutnya kasnya juga berkurang karena membayar utang usaha sehingga saldonya menjadi 2 850 ribu lalu transaksi tanggal 4 dan tanggal 5 juga diposting ke akun buku besar kas pendapatan jasa perlengkapan dan utang usaha maka di tanggal 4 kasnya kembali bertambah sebesar 7.500 atas pendapatan jasa sehingga saldo debitnya menjadi 10.350 dari mana dari 28.50 ditambah 7.500 lalu pendapatan jasanya juga bertambah sebesar sebesar 7.500 nah pendapatan ini saldo normalnya di sebelah kredit ketika bertambah sehingga pencatatan di buku besarnya seperti ini lalu selanjutnya posting transaksi pembelian perlengkapan nah karena perlengkapannya bertambah maka saldo akhir perlengkapan menjadi 3.200.000 nah kemudian posting ke utang usaha atas transaksi pembelian perlengkapan secara kredit nah seperti ini maka bertambah utang usahanya 1.350.000 nah karena saldo sebelumnya itu sudah tidak memiliki utang maka ketika ada utang baru maka saldonya akan bertambah sesuai dengan jumlah utang baru yaitu 1.350.000 rupiah dan seterusnya seluruh transaksi sampai dengan tanggal 30 itu tinggal di posting saja ke dalam buku besar nah seperti ini sehingga di akhir itu muncul berapa saldo masing-masing akun untuk kas ada 5.210.000 lalu piutang tinggal dijumlahkan kemudian perlengkapan lalu asuransi tanah kemudian perlengkapan kantor kemudian peralatan kantor lalu utang usaha sewa diperima di muka modal modal rival kemudian seluruh pendapatan jasa juga dijumlahkan lalu beban gaji beban sewa dan terakhir beban utilitas nah apabila masing-masing akun pada buku besar sudah diketahui saldo akhirnya berapa maka selanjutnya tinggal dipindahkan ke neraca saldo formatnya seperti ini di bagian awal itu ada nama perusahaan kemudian jenis laporannya neraca saldo sebelum penyesuaian dan periodenya pada kolom nomor akun itu diisi dengan nomor akun yang ada di buku besar sebelumnya lalu akun-akunnya juga sama sesuai dengan nomor akunnya dan untuk saldonya itu tinggal dipindahkan sesuai dengan saldo akhir misalnya disini saldo akhir kas adalah 5.210.000 maka dicatat di neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 5.210 lalu piutang disini sejumlah 4.600.000 maka dicatat 4.600.000 dan seterusnya seluruh akun dicatat sesuai dengan nominal saldo akhirnya dan jangan sampai keliru penempatan debit dan kredit untuk masing-masing akun nah apabila semua akun di buku besar dan saldonya sudah dipindahkan ke neraca saldo maka tinggal dijumlahkan saja sehingga diketahui berapa nominal neraca saldo per 31 Desember nah pengerjaannya baru dikatakan tepat apabila jumlah debit dan kredit sama disini jumlahnya sudah sama yaitu 83.410.000 rupiah nah seperti itu pembahasan mengenai 4 tahap awal dalam siklus akuntensi sekian dan terima kasih dikatakan